Assalamualaikum, salam sehat Youtube Saya akan membuat flasher sederhana, banyak juga yang gagal dalam membuat Jadi akan saya jelaskan secara perlahan Oke, karena untuk dipasang di motor, maka saya gunakan relay 12V Dan jangan lupa pasang dioda pengaman, bisa IN4007 atau IN4148 Ini anoda, ini kondisi Katoda, katoda positif, anoda negatif Kita lihat dahulu rangkaiannya Oke, rangkaiannya seperti ini Yang paling penting dalam rangkaian ini, yaitu pemasangan dioda ini Bisa menggunakan 1N4007 atau 4148 Atau dioda apa saja Tujuannya agar tidak terjadi tegangan tinggi yang dihasilkan relay Dan besarnya elko, kalian coba saja Yang penting tegangan elko-nya jangan kurang dari 12V Dan pemasangan polaritasnya jangan sampai terbalik Yang positif kalian pasang pada relay katoda Lalu pasang kabel positif input-output di katoda relay Kabel negatif input di normally close Dan kabel negatif output di normally open Kemudian sambung antara anoda relay dan fixed relay Selesai, mudah bukan? Ini input dan ini output Oke, kita coba hasilnya Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita Dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya Bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng Oke, saya seti 12V Perhatikan bila terdengar suara osilasi Artinya oke Lalu baru kita tambah kapasitor Di sini saya menggunakan elko 2200uF Ingat polaritasnya jangan sampai terbalik Negatif ke anoda relay Positif ke katoda relay Lalu saya beri beban LED Dan ingat pemberian beban ini sangat mempengaruhi kecepatannya Oke, saya coba saja kalian perhatikan kecepatannya Terima kasih telah menonton! Dan saya ganti dengan sedikit beban berbeda Sangat berpengaruh bukan? Oke, selanjutnya dapat kalian coba sendiri Yang penting saya rasa sudah lengkap Selamat mencoba Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!